Jumpa lagi dengan channel Dewi Sri Agro Cilacang Kali ini saya akan mereview Herbicida Selective Lindomin 865SL dari Nufam Produk Nufam ini banyak banget Herbicidanya, ini salah satunya Lindomin Lindomin itu Herbicida Selective Ini biasa digunakan untuk mengendalikan gulma-gulma di sawah Khususnya gulma daun lebar Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut Saya mau cerita ini dulu Ya, seumpama ada Serombongan ayam saya kasih Beras yang saya kasih racun Ya, rombongan ayam Terus saya kasih Beras yang dikasih racun Nah, kemungkinan terbesar Yang mati itu nanti ayam yang paling banyak makan racun itu Paling banyak makan beras yang dikasih racun itu kan Kalau ayam yang tidak makan itu tidak mati Atau ayam yang makannya dikit mungkin cuma sakit pusing-pusing itu Terus mutah atau gimana Tapi kalau ayam yang makannya banyak Makan itu Apa beras yang saya kasih racun itu Ayam itu kemungkinan mati itu lebih besar Ya, itu Dasar-dasar dari herbicida selektif Ya, jadi begitu Kalau Di sawah ada padi Ada gulma daun lebar Saya sama-sama kasih lindomin Yang mati berarti yang Tanaman yang makan racun lindomin yang paling banyak Yaitu gulma Jadi Padi juga sama-sama makan racunnya ini Menyerap racun dari lindomin ini Tapi Tidak banyak Tidak sebanyak gulma Jadi Kalau padi Tidak mati Paling cuma Stres gitu Kuning Tiga atau empat hari Nanti pulih lagi Itu Kalau Padi disemprot lindomin Paling parah Cuma kuning Tidak sampai mati Beda dengan disemprot rondap Padinya mati Tapi ini gulma-gulma daun lebar Kayak kangkung-kangkungan Terus Geworan apa-apa Itu orang Jawa bilang Itu mati Yang tidak mati itu Apa itu Congkong Congkong itu gulma yang mirip padi Jadi Tidak mati Makanya kalau Padi ataupun gulma yang mirip padi Itu Tidak mati Ya Ini Nufam Dosisnya Kalau dosis itu Apa Di Kemasan itu semua ada Kemungkin Apa Tapi tulisannya 0,5 sampai 1 liter per hektare Itu pasti bingung Metani 1 mili per apa Itu juga Pasti bingung Gampangnya Ini Satu Tengki 14 atau 15 liter Dikasih Dua tutup Ya Dua tutup itu Berapa mili Waduh Itu Nanti ya Saya hitung lagi ya Pokoknya kalau Satu ini Untuk Kurang lebih Tiga Tengki Satu botol Untuk tiga Tengki Satu Tengkinya Pakai dua Tutup Ya kurang lebih Seperti itulah Kalaupun Kebanyakan Yaitu Paling Padinya kuning Tidak sampai mati Kalaupun kurang Kurang banyak Matinya Lama Gulmanya matinya lama Yang biasanya lima hari Sudah mulai Mati Ini mungkin bisa jadi Seminggu Baru kuning-kuning Seperti itulah Ya ini Lindomin Dari PAM Botolnya Ini botol Terbaru Ini seperti ini Warnanya Kuning dan hijau Kalau menurut saya sih Wagyu Bagus Bagus Botol yang Dulu Tapi entah Kenapa Mereka memilih Varna seperti ini Seperti Bayangin es krim Es krim Rasa melon Atau apa Gini Ya Warnanya Gimana Gitu Ini Lindomin Dari NUPAM Terus Apalagi ya Yang perlu dibahas Harga Harga Masih Ini tergolong Paling murah Airbisida selektif Paling murah Di bawah 20 Yang lainnya Sudah rata-rata Di atas 20 Yang Model-model Jenis ini Ya ini Di bawah 20 Ya Kisaran 18 ribuan Gitu lah Mungkin di luar Sana Ada yang 20 Atau Berapa Tapi kalau Disini 18 ribu Oh ya Ini saya lupa Bahan aktifnya Seperti biasa Untuk gulma daun lebar Adalah 2,4D 2,4D Dimethil amina Ya ini Untuk gulma daun lebar Itu 2,4D Ciring khasnya Nah Apalagi ya Ini Sudah Dosis Sudah Terus Harga Sudah Terus Aplikasi Oh ya Cara pengaplikasian Cara pengaplikasian Itu Sebaiknya Sebelum gulma Lebih dari 20 cm Atau Satu Jengkal Sudah Disemprot Seperti ini Kalau Sudah Terlalu Gondrong Itu Ya Nanti Sudah Susah Dikendalikan Sama Sudah Itu Banget Apa Kasian Tanaman Padinya Cara penyemprotannya Seperti biasa Dari atas saja Tidak masalah Kena tanaman Padi pun Tidak masalah Ya itu Paling kuning Tapi Tidak sampai mati Tapi Sebaiknya Itu Ya Kedasar Lebih Kedasar Itu Tidak Kena padi Tapi Kalaupun Kena padi Ya Tidak Apa-apa Kalau Lebih Dasar Itu Ada Beberapa Sprayer Seperti polar Itu Ada Corongnya Corong Untuk Menyemprot Bulma Itu Ada Ini Cara penyemprotan Sudah Harga Sudah Dosis Sudah Ya Mungkin Ada Lagi Yang Ingin Ditanyakan Bisa Diajukan Di kolom Kementer Saya Akan Menjawab Sebisa Mungkin Ya Mungkin Sekian Dulu Dan Terima Kasih Tiba Terima kasih.